Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Deddy dari kebun tinpamulang kali ini saya akan mencoba sedikit mereview teman-teman ini kebun kita ya kemarin ini yang kita coba pakai polybag kecil ini polybagnya bungkuran bibit karena kemarin terlalu gede juga ya kalau ini agak memberatkan diongkir ini 2 kg-an ini mudah-mudahan 1 kg ini ada beberapa tanaman mungkin kalau udah sekitar seginian kita bisa pindahin ke yang lebih gede ya medianya jadi bisa jadi bahan indukan juga ini nah ini ada sebagian yang berkarat ya karena ini mesin hujan kemarin beberapa hari hujan ini udah mulai penas lagi sebenarnya sih kalau mesin hujan enak kita gak nyiram tapi daun agak karat ya kalau misalnya musim panas kita berat ya disiram karena ini medianya pakai sekam gak nyimpen terlalu banyak air jadi penyiraman cukup banyak dan cukup cepet keringnya nah ini temen temen ini bibit kita ada berbagai jenis nah ini bibit yang udah siap ini itu udah berbuah ada yang udah berbuah ini kita buangin nah ini buahnya banyak nih temen temen dan kalau mau koleksi italiandak ini ada ini pohonnya genjah ini tanggal 25 bulan 2 sekitar sekarang bulan 6 ya sekitar 4 bulanan ini itu juga iraki juga genjah ini memang buahnya kecil gak gitu gede tapi cukup genjah dan cukup manis di loa pun dia rasanya gak berubah kalau misalnya dimakan agak ini agak sedikit mengkal dia rasanya agak asam ini ada asali ini ada abak demuala demwele dan ini ada peregino peregino ini temen temen ini bibitnya udah mulai pada gede ya ada yang udah mulai pada berbuahan ini temen temen ini han 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 juga genjah buahnya kuning cuma sayangnya tadi lagi balik kayak itu agak kecil buahnya kalau di foto luar negeri itu gede ya buahan itu kalau di sini kecil nah ini ya kaki juga udah pada belajar udah belajar buah ini ini ada grating ini jtp-reverse juga udah mulai beranjem ke buah nah ini nih mudah-mudahan ini jadi buah bahkan buah ada loak juga kalau untuk ini kalau untuk ini ini juga kemarin ada yang berbuah ini juga kemarin ada yang berbuah ini 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 ya sedia nggak kelihatan nah kalingan nih nah ini juga kita coba nanem jambu kristal merah katanya ini merah ini kita pindahin dari belakang ke sini pengen tahu buahnya mudah-mudahan si bibitnya palit kita ini tapi daunnya beda sih dengan kristal putih ini lebih kecil genjah cukup genjah ini pakai karung teman-teman ini kita bikin sendiri karung bekas skam kita jahit pakai tali plastik terus kita balik ini lumayan ini bisa kuat sekitar setengah tahun lah kalau medianya ini ya full isinya penuh ini udah kita pada cangok-canggokin teman-teman buat backup-an juga ini juga ada ini nih apa namanya apa impact neka impact neka buahnya gede sih ini kayaknya ininya beda tuh sama yang ini ini dia lebih gede mudah-mudahan sih bisa matang ya ada beberapa emang gak matang ya rontok makanya kita cangkok kita buat backup juga mudah-mudahan nanti buah kedua dan ketiganya bisa ini ya bisa matang sempurna ini kita juga punya ikan cupang disini ini ini cabai teman-teman gak sengaja 60 cabai nah ini kita dari sini teman-teman ini dari sini nanti kalau udah cakep pertumbuhannya baru kita pindah ke sebelah sana yang agak panasan ini kan agak kurang panas ya ini kayak gini ini bibit ini kemungkinan ini juga ada yang gagal ya gak 100% berhasil nah ini juga ada nih ini kalau daunnya kayak gini sih seolah udah aman ya ini dilawak juga ini kita kalau nyeram segini teman-temannya ini segini ya lumayan capek untuk menaikan airnya nah kemarin juga bikin ini juga kita bikin berapa jenis cuma sayang sih ada beberapa pakaian aja yang nyangkut yang lain sih gagal ini dua bulan ini loa ini juga sambungan ini nah ini juga debuk buah ini tempatnya kayak bocor embernya nanti kita akan nyiram saya pakai ini ya teman-teman cerit ini untuk nyiramnya ini bakal pas kita ini sayang jamu-jamu yang kita mati enggak tahu kenapa penyebabnya ini pada rentok ring dan ini ya pada mau mati kemarin juga berkembang lagi tapi tetap rentok kayaknya sih dimakan ini ya pada bolong batangnya kita mau pengarat ini nanti mudah-mudahan sih musim panas lagi ini kembali hijau lagi nanti kita buangin yang agak-agak banyak karatnya yang udah gak bisa dibenarkan kita buangin karatnya nah ini teman-teman nih ini kita sambil ngopi juga disini kalau mau teman-teman mau kesini silahkan nanti bisa kita ada kok setiap paginya ini kita juga nyimpen ini ya banyak cacing disini ini biasanya kalau habis hujan suka ada cacing ini kita buat pakan ikan lele eh ikan cupang cuma cacingnya biasanya kalau enggak ada air nih kecil-kecil banget kalau ini air nggak nggak keluar deh kalau kering kalau misalnya basah dia keluar sendiri ini cacingnya ini kapokafu kapokafu temen-temen eh kalau yang agak panas banget dia agak kuning ya kayak gini ya subur malah yang agak teduh kayak gini lebih subur dia lebih jauh kalau ini kuning nih ini kemarin kita buat pupuk juga kalau udah kebanyakan ini contoh yang kepanasan kuning atau kuning biasanya kalau kuning itu suka mati oh iya untuk teman-teman kita juga udah ada udah ada map yang yang titik ini ya sini biasanya kita titiknya agak susah ini alhamdulillah kemarin udah beberapa hari titik-titik mepe udah ada oke itu aja dari saya mudah-mudahan bisa menginspirasi ini ya tetap semangat menanam kita juga lagi banyakin apokat juga di teman-teman di rumah yang gede-gede di kebun itu oke itu aja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih